Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung, Remala. Pemirsa Jawa Barat kembali meraih perikat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-13 kalinya. Namun terdapat beberapa temuan Badan Pemiksa Keuangan atau BPKRI yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari. Terungkap dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Jawa Barat kembali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-13 kalinya. Namun beberapa temuan BPKRI harus ditindaklanjuti, diantaranya kerugian signifikan yang dialami BPR Inten Jawa Barat dan BPR Indra Mayu yang tidak ditanggung LPS karena ketidakpatuhan kedua bank tersebut. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut bersama dengan OJK dan BPK. Ia pun menugaskan kepada Inspektorat untuk segera menindaklanjuti semua temuan BPKRI. Tadi yang terakhir dengan BPR, kami akan koderasi dengan OJK dan BPK ini karena tidak semata dari Pemprov saja, tapi tidak ada peran dari, karena pengawasan terbang tetap di OJK, kami akan koderasi untuk memiliki jelas dan lebih cekas lagi bagaimana bagaimana sebetulnya adalah LPS, maka BPR, kami akan koderasi untuk BPR, dan tergadet dari Birokes Raya yang ditanggung LPS. Selain itu, BPK Republik Indonesia pun meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti temuan lainnya, seperti perjalanan dinas luar negeri Birokes Rakset dan Jawa Barat yang tak sesuai ketentuannya, atau lebih Rp1,5 miliar, hingga belanja modal gedung dan bangunan pada 8 OPD yang tidak sesuai kontrak, atau lebih Rp8,2 miliar.